Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Yang saya hormati sahabat-sahabat semua Yang semoga dalam mendungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kesempatan yang berbahagia Alhamdulillah Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya Sehat, waras Pada kesempatan kali ini kita mulai Kembali mengaji Apabila orang ingin selamat Dari sikianya Allah SWT Dan mendapatkan pahala Dan mendapatkan rahmatnya Dari Allah SWT Dimasukkan surganya Allah SWT Maka Tahan Diri kita, nafsu kita Dari keinginan-keinginan dunia Dan sabar atas Kekayaan Dan sabar atas musibah Allah SWT Bersama orang-orang yang Sabar Nah sabar ini ada tiga Yang pertama Sabar terhadap Ketahatan kepada Allah SWT Itu sholat, kuasa, zakat, haji Nah kita Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk Sholat Zakat, kuasa, zakat, kuasa, haji Ini kita melakukan hal ini Kita penuh dengan kesabaran Karena Kalau tidak sabar Menjadi suatu rutinitas yang Biasa-biasa saja Rutinitas yang membosankan Kalau tidak Disertai dengan Kesabaran Maka perlu Kesabaran Untuk melakukan hal Ketahatan kepada Allah SWT Yang kedua adalah Sabar terhadap Larangannya Allah SWT Berarti Kita meninggalkan Mabuk, zina, judi Meninggalkan larangannya Allah SWT Kita sabar terhadap itu Maka Kita akan mendapatkan Nanti di hari kiamat Allah akan berikan Orang yang sabar terhadap Larangannya Allah SWT 600 derajat Di hari kiamat Atau derajatnya saja Jaraknya adalah Langit 7 dan Bumi 7 Itu ketika kita Sabar terhadap Larangannya Allah SWT Kita tinggalkan Sabar tinggalkan Yang pertama adalah Satu derajatnya adalah 300 Yaitu 300 300 derajat Dalam surga Setiap derajatnya adalah Antara Langit dan Bumi Ketika orang sabar Terhadap Ketaatan kepada Allah SWT Nanti di hari kiamat Akan diberikan 300 derajat Di surga Setiap derajatnya Jarak antara Langit dan Bumi Satu derajat Jaraknya antara Langit dan Bumi Kita diberikan 300 Yang ketiga adalah Sabar terhadap Musibah Seperti penyakit Wabah Musibah Bencana Dan lain sebagainya Ketika kita sabar Menanggapi hal seperti itu Ketika kita sabar Terhadap Semua penyakit Dan lain sebagainya Maka Allah berikan Untuk kita Yaitu 700 derajat Di surga Setiap derajatnya Antara Arasnya Allah Dengan Rintang Saro Sangat tinggi sekali Para sahabat-sahabat Yang diramat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Satu hambapun Yang dikasih ujian Yang dikasih Cobaan Terus dia Menahan diri Tidak mengadu Ke siapa-siapa Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai Allah Berikan kepadanya Sebelum ia minta Allah Kabulkan Sebelum ia Berdoa Jadi sebelum kita Minta Sebelum kita doa Allah Tak kasih Itu kalau Ketika kita Diberikan ujian Atau Cobaan Kita menjaga diri Tidak Bahasa Ngerusulah Tidak mengadu Bahasa siapa Hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Ketika hamba Dikasih ujian Terus Dia mengadu Kepada Makhluk Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Akan tutup Pintu-pintu langit Artinya Doa kita itu Ditolak Permohonan kita Kita itu Ditolak Karena Kita minta kepada Makhluk Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wajib Bagi kita yang berakal Harus Sabar terhadap Musibah, bencana Wabah Penyakit Yang datang Kita tidak mengadu Hanya mengadu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memohon Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar penyakit Penyakit Melanda Di Indonesia Ataupun di Luar negeri Itu Semoga Cepat Hilang Penyakit Wabah Corona COVID-19 Semoga Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penyakitnya Nah ini Hanya mengadu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita akan Selamat Siksa dunia Dan selamat Siksa akhir Namun tetap Kita sebagai Bentuk ikhtiar Kita harus menjaga Protokol kesehatan Menjaga Kita harus mengikuti Syariat Nabi Muhammad S.A.W Menikuti Peraturan-peraturan Yang sudah ditetapkan Sebagai bentuk Usaha Atau ikhtiar kita Namun tetap Kita harus Kembali lagi Harus Sabar menghadapi Dan pasti akan Ada kemudian Kemudahan setelah Setelah kesulitan Pasti ada Kemudahan Karena yang terberat Dari musibah Itu sebenarnya Bukan kepada Kita-kita Para nabi Para Wali Itu Yang sangat Berat Menerima Ujian Menerima Balang Mereka dihina Dicaci Dimaki Berbagai Tantangan Tentangan Penolakan Mereka itu Sangat Sangat Sabar Teruji nabi Ayub Sabarnya Luar biasa Ya Nabi-nabi Yang lain Sabarnya Luar biasa Maka ada Ulul azmi Nabi-nabi yang Mempunyai Kesabaran yang Sangat luar biasa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isya Nabi Nuh Mimin Disikat Mimin Ini Mereka-mereka ini Sangat Sabar Luar biasa Sabar-sabar Yang dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurut Imam Zunaidi Al-Baghdadi Seorang ulama Supi Ulama Penutan Beliau Mengatakan Bahwa Musibah Bagi orang-orang Yang ma'rifat Arifillah Bagi orang-orang Yang Sudah Mencapai Derajat Makhum Yang tinggi Itu merupakan Lampu Penerang Murid-murid Atau Para muridin Yang mengharapkan Usul Kepada Allah Itu merupakan Yakdoh Yakdoh Itu Pengingat Dan bagi Orang-orang Yang lalai Itu merupakan Suatu Kerusakan Dan bagi orang-orang Mumin Membapakan Suatu Kebaikan Atau Kebagusan Ini Maka tidak akan Mendapatkan Manisnya iman Seseorang tidak akan Mendapatkan Manisnya iman Sampai Datang Jian atau Cobaan Atau Sibah Atau Balak Dan dia Ridol Dan sabah Maka Siapa yang Sakit Terus Dia sabar Kemudian Ridol Maka Keluar dari Dosanya Sebagaimana Orang tua Melahirkan Anak Atau Ibu Melahirkan Anak Di dalam Hadis Kudusi Rasulullah Mengatakan Berang siapa Yang tidak Ridol Kepada Keputusanku Tidak Tidak Bersyukur Kepada Pemberianku Maka Silahkan Cari Tuhan Selain Padahal Kita Nikmat Yang dikasih Oleh Allah Subhanallah Yang Sangat Besar Ini Itu adalah Nikmat Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kajian ini Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh